yuk subscribe dukung dengan cara like, subscribe dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat jadi jangan lupa ya subscribe mungkin kita pernah mengalami melakukan perjalanan safar kemudian datang waktu sholat maghrib dan kita belum melakukan sholat maghrib karena memang seorang musafir itu diberikan ada 6 keringanan minimal yang pertama dia boleh meninggalkan sholat jamaah boleh meninggalkan puasa ramadhan dia boleh jamaah dia boleh kosor dia boleh meninggalkan sholat jumat dan yang terakhir adalah dia boleh mengusap alas kaki tatkala wudhu nah, sebagian kita ketika safar di waktu sholat maghrib kita masih melanjutkan perjalanan kemudian di waktu sholat isya kita ingin melakukan sholat maghrib akan tetapi imam sedang melakukan sholat isya banyak diantara kita yang kebingungan bagaimana kita harus bersikap dan pertanyaan serupa pernah diajukan kepada alimah Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tentang orang yang belum sholat maghrib kemudian dia bermakmum kepada imam yang sholat isya sedangkan terjadi perbedaan apa? jumlah rokaat imam sholat isya 4 rokaat sedangkan kita niatnya sholat maghrib yang pertama para ulama mengatakan bolehnya terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum imamnya niat sholat isya makmumnya niat sholat maghrib perbedaan niat antara imam dengan makmum itu adalah satu hal yang yang diperbolehkan darinya tak kalah ada seorang sahabat nabi yang terlambat sholat nabi memerintahkan salah satu diantara sahabat yang telah sholat untuk sholat bersama orang yang terlambat tadi sebagai makmum dan niatnya sholat sunat mutlak riwayat ini menjelaskan bolehnya perbedaan niat yang terjadi antara imam dan makmum yang kedua imam ibn thaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan apabila makmum ini yang belum sholat maghrib ini masuk kepada imam pada rokaat yang kedua jadi imam sholat isya di rokaat kedua orang-orang ini datang masuk gabung maka mereka ini para makmum mengucapkan salam bersamaan dengan imam karena jumlah rokaatnya sudah sama imam memulai ya menjadi apa namanya makmum tadi masuk ke dalam sholat di rokaat yang kedua sehingga jumlah rokaat imam dan makmum sama maka makmum ini ikut salam bersama dengan salamnya imam li'annahum yakununa salu thalatan karena mereka sama-sama melakukan sholat 3 rokaat wala yadhur ayyakunu jala sufir rokaatil ula dan tidak mengapa para makmum ini yang belum sholat maghrib ini mereka melakukan tashahud di rokaat yang pertama karena imam sudah rokaat kedua sementara orang-orang ini baru masuk di rokaat pertama imam tashahud maka para makmum ini pun ikut melakukan tashahud ya dan mereka salam bersama dengan imam wa indaqallu ma'ahu fi awali roka'ah akan tetapi jika orang-orang yang belum sholat maghrib ini masuk menjadi makmum bersama imam sejak dari rokaat pertama jika imam tersebut berdiri menuju rokaat keempat jala suwata shahadu ya para makmum ini tidak ikutan menuju rokaat keempat tetapi mereka tetap duduk kemudian langsung takhiat kemudian langsung salam sedangkan imam berdiri ke rokaat keempat makmum selesai tashahud dengan agak cepat lalu dia menyusul setelah salam menyusul imam di rokaat yang keempat bagi imam tetapi itu menjadi rokaat yang pertama bagi orang-orang yang belum sholat maghrib tadi saya kira jelas jadi gambarannya ketika kita belum sholat maghrib lalu kita masuk di rokaat kedua maka kita ikut salam bersama imam karena jumlah rokaatnya sudah sama tiga rokaat tetapi kalau kita belum sholat maghrib masuk sholat jamaah bersama imam yang sholat isya nanti ketika imam berdiri menuju rokaat keempat kita jangan berdiri kita tashahud lalu mengucapkan salam setelah itu kita berdiri dan takbir niat sholat isya bersama imam nanti kalau imamnya salam kita menggenapi tiga rokaat lagi karena kita niatnya adalah sholat isya kemudian pada itu adalah fatwa yang disampaikan oleh imam ibn thaymin dalam liqa' babul maftuh kemudian di fatwa yang lain alimam abdullaziz bin abdillah bin bas rahimahullah ta'ala memberikan fatwa yang agak sedikit berbeda apabila kita belum sholat maghrib lalu masuk sholat jamaah isya bersama imam nanti ketika imam berdiri menuju rokaat keempat kita diam kita diam dan tidak mengucapkan salam menunggu sampai imam ruko iktidal sujud duduk sujud tahiyat nah ketika imam tahiyat di rokaat yang keempat baru kita ikut-ikutan tahiyat kemudian kita mengucapkan salam bersama imam setelah itu kita berdiri ya sholat sendiri niat sholat isya itulah sikap yang kita lakukan tatkalah kita belum sholat maghrib kemudian kita melakukan atau kita bermakmum kepada imam yang sholat isya ada pun yang sering kali kita dapati dari sebagian orang karena mereka mungkin belum tahu atau belum faham ketika mereka belum sholat maghrib kemudian mereka gabung sholat isya bersama imam mereka mengikuti imam empat rokaat dengan niat sholat isya setelah sholat isya baru mereka sholat maghrib nah ini keliru karena urutan pelaksanaan sholat itu maghrib dulu baru isya maghrib dulu baru isya makanya Allah ta'ala mengatakan inna sholat kanat alal mu'minina kitaban maukuta sholat itu diwajibkan bagi orang beriman dan sudah ditetapkan waktunya demikian pula urutannya jadi kalau kita belum sholat maghrib kita sholat maghrib dulu kita sholat maghrib dulu baru kemudian sholat isya tetapi kan jumlah rokaatnya berbeda nah itu tadi fatwa dari al-imam ibnu uthaimin dalam satu versi kemudian versi yang lainnya dari imam abdul aziz bin abdillah bin bas dari situ maka kita hendaknya tahu bagaimana harus bersikap ketika kita belum sholat maghrib kita makmum di belakang imam dengan niat sholat maghrib setelah itu kita melengkapi sholat isya wallahu ta'ala alam biswa